4.1, 4.2, dan seterusnya juga mungkin akan gila dan sangat-sangat membunuh F2P ya Yo, what's up guys? Sebaiknya liat selatuk gue di Antonius aja dan di video kali ini Seperti biasa, tiap kita udah tau tentang banner ke depan ya Udah pasti bocil-bocil F2P bertanya ya Bang, terakhir nih bang gue nanya bang Gue gak capek 4.0 nih, gue bingung Semaka dari itu, gue sudah membuat perhitungan-perhitungan untuk menjawab pertanyaan yang satu ini Semaka dari itu, mari kita masuk ke dalam Genshin Impact Dan mari kita bahas mana yang lebih worth it untuk diambil Atau sebaiknya apa yang lo ambil di 4.0 Oke, sekarang gue dalam Genshin bersama dengan Yelan dan juga Zhongli ya Dua karakter rerun yang akan datang di 4.0 Dan satu lagi itu ada Childe Tapi sayangnya gue gak punya Childe, jadi gue gak bisa membahas Childe Sama satu lagi itu, karakter B5-nya di pace pertama itu adalah Lini Lini, 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 Linu Sebut aja, Lini Lini, ya koreksi aja kalo gue salah tapi gue sebutnya dia Lini, ya si Lini, Lini Oke, jujur aja gue cukup kaget ya begitu nonton di special program 4.0 ya Yang paling gue kagetin itu bukan dari bacotannya Dawe yang ngomong dulu, bukan Bukan dari bacotan Dawe dan tim developnya yang pamer kebolehan dalam membuat map ya Bukan, bukan itu yang bikin gue kaget Yang bikin gue kaget itu adalah banner di 4.0 Dulu gue pernah bikin videonya, gue lupa di video yang mana Gue pernah ada bahas bahwasalkan Wayovers itu akan memasukkan banner-banner yang cukup gila di beberapa patch-patch ke depan Dan bener aja di 4.0 Kedepannya itu kayaknya bakal lebih gila lagi ya Bukan cuma di 4.0 Mungkin start dari 4.0 itu gila 4.1, 4.2 dan seterusnya juga mungkin akan gila dan sangat-sangat Wah, membunuh F2P ya Gimana enggak, di P1 lo dihadirkan karakter baru yaitu Lini B5 Pertama, karakter playable dari Fontaine Lalu diselingi juga di samping Lini Lo kedatangan Yelan Dan kita juga udah tau seberapa worth it-nya Yelan di dalam sebuah party Entah itu mau main party Vaporize Atau entah itu mau main party Hyper Bloom, Electro Charge, atau apapun itu Yang membutuhkan Hydro Lalu di patch keduanya, kita kedatangan One of the best Hydro DPS in the world ya Ya, gue jujur aja ya Meskipun gue enggak suka sama Childe gitu Kayak gay Tapi gue enggak bisa bohong anjing Gue enggak bisa bilang Childe tuh jelek Karena dia laki kan kocak gitu Itu se-YouTuber tol Iya, biarpun gue enggak pernah main Childe Biarpun gue juga enggak ada minat sedikit pun untuk menggaca Childe Tapi yang harus lo tau, Meg Karakter yang satu itu Enggak usah jauh-jauh main partiannya anjay Cukup main partian Childe nasional doang Bersama Childe Xiangling dan kawan-kawannya Spiral tuh kayak Sentil dong beres Enggak peduli berkonstilasi atau bersignature Intinya Childe C0 dengan WP apapun Selama build-nya rapih Dan rotasi mainnya itu bagus banget Itu party nasional tergila menurut gue Childe tuh keren banget anjay Dan di phase 2-nya Di samping kita punya Hydro Base DPS juga Hadir juga ini Babang Zhongli ya One of the best shielder yang ada di dalam game ini gitu Dan juga dia adalah Archon Geo Kenapa gue katakan 4.0 itu bakal bener-bener jadi banner yang cukup gila Yang terutama itu juga sebagai update-an dari Fontaine juga Kita kedatangan Lini Yang udah pasti itu adalah karakter playable pertama dari Fontaine Untuk tipikalnya sendiri Kalo dari preview yang gue liat Dan juga udah dari temen-temen content creator lain juga udah pada bahas Sejauh ini gue melihat gameplay dari Lini sendiri ya Jatuh kayak ke DPS iya On field juga mungkin iya Sama kalo dibilang itu akan sangat amat sakit tuh Gue juga belum tau ya Karena kita bisa nentuin itu akan sakit dan worth it Serta gameplay party teamcom dan sejenisnya itu Pada saat karakter itu keluar gitu Baru enak membahas detailnya Kalo dari yang gue bayangin Mungkin Lini akan menjadi karakter Pyro dari Fontaine Yang cukup berpengaruh pada meta-meta spiral ya Kalo lu gak peduli dengan spiral ya Ya bodo amat gitu Tapi kalo lu orang yang memikirkan sekali spiral Mungkin Lini ke depannya akan menjadi karakter yang cukup Baik Untuk update-an patch-patch ke depan Di dalam spiral abis Nah pertanyaannya adalah Apakah lu harus banget menggaca Lini di 4.0 Kayak first bannernya Lini langsung lu gaca? Itu yang menjadi pertanyaan di benak kepala gue gitu Sekarang Anggapnya kayak gini Gue gak menyarankan kalian untuk ngeskip Lini Satu sisi gue juga tidak begitu menyarankan untuk menggaca Lini Secara karakter baru ya Kita belum tau pasti Apakah karakter-karakter playable yang udah ada sekarang ini Yang udah bisa kita pake Terutama kayak di B4 nya Apakah itu udah cukup Untuk memenuhi kit dari gameplaynya si Lini itu sendiri? Karena nanti kasusnya mungkin akan mirip Seperti pada saat ada karakter baru yang rilis Pada saat itu, di momen itu Karakter itu akan terlihat seperti tidak begitu berguna Tapi Begitu update-update patch ke depan Karakter baru lainnya rilis Dan punya pasif Entah skill Entah apapun itu Yang mensupport karakter di patch sebelumnya Disitu lu bakal ketar-ketir Kayak Ah asu Tau gitu gue gaca nih Lini patch kemarin Ah monyet Kenapa gue skip? Udah sering sekali drama seperti itu terjadi Makanya gue gak bilang Gak boleh gaca Lini Gue juga gak bilang Harus banget gaca Lini gitu Karena satu sisi Kalau lu ambil Lini sekarang di 4.0 Itu juga bisa jadi salah satu Investasi yang bagus Untuk update-update ke depannya Genshin Impact Kalau kalian punya pendapat soal ini Kalian boleh drop di kolom komentar Yang paling mantep itu Sebenernya Gue sih lebih condong memperhatikan Ke arah riran karakternya sebetulnya Gak tau kenapa ya Kayak karakter baru tuh Gue kayak Yaudah gitu Santai dulu gak sih Tunggu nanti rirannya aja Baru gue ambil Biasanya gue kayak gitu Alasan kenapa waktu dulu Di akun gue itu ada Zhongli Dan ada Ye Lan Sebenernya Kalau untuk Zhongli ini Hanya kesalahan aja Dari awal gue gak ada pernah niat Untuk menggaca Zhongli Tapi ya Gak buruk gitu Gue ngambil Zhongli tuh Sama sekali bukan opsi yang buruk Karena dengan adanya Zhongli Ya kayak yang udah lo tau gitu Gak perlu kita bahas gitu Dengan adanya Zhongli Mekaniknya tuh runtuh Kamu jadi cupu Spiral itu akan terasa seperti Taman bermain anak-anak Tidak lagi menyeramkan Kamu tidak lagi Terkena damage Paling cuman Gara-gara si Serigala-serigala batu si Alan itu aja Bikin darah kita berkurang Selebihnya udah gitu Lo disenggol Dibacok kayak apa Gak bakal berasa gitu Kalo adanya Zhongli Mereka kenapa para sepul bilang Hah? Spiral pake Zhongli Low mekanik ya Dari zamannya Zhongli Pertama kali rilis tuh Ini karakter shielder Yang gak pernah bisa digantikan oleh Karakter apapun gitu Karena emang shield yang diberikan oleh si babang yang satu ini tuh udah top 1 di kelas shielder karakter gitu Lalu yang kedua Kedatangan Yelan gitu Anjing Yang ini nih lebih 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 banyak perdebatan tololnya lagi gitu Karena apa? Kayak Gue gaca Yelan ya Orang gameplaynya aja Sama Ngapain ngambil Yelan tuh Ngapain gitu Buat apa? Gue gak akan menyangkal heart tersebut ya Karena menurut gue Ada beberapa orang yang memang jauh lebih nyaman ketika pake Sinkyu Ada juga yang jauh lebih nyaman ketika pake Yelan gitu Tapi ada juga manusia seperti saya Yang lebih nyaman menggunakan dua-duanya Yelan sendiri Kalo misalkan dikait-kaitin sama Sinkyu Memang gue harus jujur ya Harus gue akui Setara gameplay kayak dari burst itu mirip banget Untuk elemental skill pun menyerupai gitu Yang gue maksud menyerupai adalah Kalo kayak Sinkyu juga damage elemental skillnya bukan single target sih Kalo misalkan disitu rame juga kena semua gitu Modelnya mirip lah kayak Yelan Tapi Yelan enaknya elemental skillnya itu Bisa marking lebih banyak gitu ya Kayak lo lari aja muter-muterin lawan itu banyak yang keikat dan kena gitu Makanya kenapa orang selalu membanding-bandingkan ada Yelan, ada Sinkyu Karena ya diliat dari gameplay memang tidak ada bedanya Cuman dari pemakaian gue secara pribadi Gak ada salahnya banget lo gacha Yelan ketika lo udah punya Sinkyu Karena apalagi modelannya di dalam tim party lo kayak misalkan gue sendiri ya Gue ada Raiden, gue ada Hutau gitu Dua kepala DPS yang membutuhkan support model-model Yelan dan model-model Sinkyu Tentu aja kalo gue punya Yelan punya Sinkyu Gue bisa masukin dalam spiral abis jadi dua tim party yang berbeda gitu Yang bawah gue main Hutau vaporize, yang atas gue bisa main Raiden, entah elektro charge, entah itu hyper bloom Apapun itu yang mau gue kombinasikan sendiri gitu Makin banyak karakter yang lo punya, makin banyak juga tim party yang bisa lo build Dan tentu saja, semakin banyak juga resource yang harus lo cari ya Mampus lo gacha lo, yang banyak Nguli lo yang banyak Gue bakal kasih gambaran yang simple aja supaya lo tuh jadi gak semakin bingung gitu Kalo kayak lo penasaran sama yang namanya Lini karena dia adalah karakter baru yang playable di Fontaine Gak ada salahnya lo ambil Even nantinya ketika lo udah gacha Ya kan, hari pertama lo gacha Terus 2-3 harinya mulai beredar Ah, ternyata Lini kurang disini, 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 disini Karakter baru, terutama karakter baru di map baru Memang pada dasarnya di awal itu mungkin akan mengalami sedikit kekurangan di bagian timkom ya Biasanya kayak gitu Karena memang timkomnya buat si karakter baru ini tuh belum ada gitu Belum yang ada karakter yang bener-bener kalo bareng sama Dini bakal OP banget gitu Tapi kita nanti liat aja Itu bisa jadi sebenernya dengan banyaknya karakter yang udah ada di Genshin sekarang Bisa jadi udah ada timkom yang memang cocok banget untuk si Lini itu sendiri Jadi kita liat aja nanti gimana ke depannya Lini Semisalkan memang nanti tiba-tiba banyak yang berkata Bos akan Lini kurang disini, Lini kurang disitu Tapi lo udah gacha Lini Lo gak ngelakukan kesalahan apapun Yang lo lakukan adalah investasi karakter Dan seperti yang udah gue sering katakan Setiap kali gue bikin video perbandingan tentang karakter-karakter di banner mendatang Yang tau akun lo butuhnya karakter apa itu lo sendiri Seperti yang udah sering gue juga bilang Semua karakter di Genshin itu layaknya Layaknya hutau ya Rata Ini semuanya imbang, balance Ada sih emang karakter yang gak balance gitu Kayak terlalu cupu banget gitu Kayak ini nih Karakter ini nih Tenam doang saya tolol Tapi gue bisa jamin apapun pilihan lo di 4.0 Itu udah pasti pilihan yang baik Karena banner yang akan hadir di 4.0 ini adalah banner yang termasuk banner sehat Gue harus bilang 4.0 banner itu 100% banner yang sehat dan worth it banget untuk digacha Entah di P1 entah di P2 sama-sama bagus Jadi sama sekali gak ada salahnya lo mau nge-spend primo game lo disana Atau lo mau nunggu lagi di 4.1 yang entah siapa yang dateng mungkin ada Raiden atau apapun itu Itu juga boleh Untuk F2P Kalau lo takut kekurangan primo game tenang aja Setelah lo melihat seberapa besarnya fountain dan seberapa gilanya itu Mungkin gak akan kehabisan primo game ya Terlepas dari event-event yang akan datang juga Banyak sekali primo nya At least dari 4 karakter yang hadir di 4.0 Lo bisa bawa pulang 1 lah Kagak mungkin gak bisa dibawa pulang Pasti bisa bawa pulang 1 Ya kalau lo sering top up 4.4 nya juga bisa sih Gak ada yang salah Bawa 4.4 nya juga boleh Jadi thank you banget buat temen-temen yang sudah nonton Sampai jumpa di video gue berikutnya See you Bye bye Sampai jumpa di video selanjutnya